Lebih lanjut, Tukul juga masih terus menjalani terapi rutin serta mengontrol asupan makanan selama masa pemulihan. Penyembuhan butuh waktu berapa lama berdasarkan pasak akutnya yaitu 21 hari untuk pasak akut pada stroke perdarahan. Yang kami tadi sudah sampaikan di awal, yang disampaikan Dr. Arief, bahwa kita ada tim neurorestaurasi yang kedepannya akan memberikan pelatihan dari sisi fisioterapi, okupasi terapi, terapi, bicara, sampai dalam 3 bulan itu akan kita berikan pelatihan. Mungkin kalau dari sisi untuk masa pemulihan ini, mungkin Dr. Arief, ya saya sepakat dengan Dr. Nina tadi. Jadi pada prinsipnya, setelah dilakukan tindakan memang sudah mendapatkan respon yang sangat baik pada pasien. Tindakan yang awal kita lakukan adalah tindakan lab saving dari awal pertama kali tersebut. Lalu untuk pemulihan secara literatur, memang fase akut itu kurang lebih sekitar 3 minggu. Tapi untuk penyerapan sempurna dari pecahnya pemuli darah seperti ini, untuk darah murni diserap seperti itu kurang lebih butuh waktu sekitar 8 sampai dengan 12 minggu secara literatur. Nah, tapi dalam fase itu diharapkan, itu pun juga bergantung dengan masing-masing respon pasien sebenarnya. Jadi diharapkan nanti dengan sirihnya nama waktu, fase akutis sudah terlewati, diharapkan pemulihan lebih intensif lagi dengan dilakukan di ruang neurorestaurasi. Apa yang dilakukan persis mengikut Trina bilang tadi, kita akan lakukan secara intensif, fisioterapi yang intensif, fisioterapi yang intensif, apa namanya, okupasi terapi yang intensif. Itu yang perlu kita lakukan untuk beliau, untuk pemulihan agar lebih cepat lebih baik. Dari saya pribadi ya, karena beliau ini dengan full kegiatan, dan kemarin saya sempat bilang jarang sakit juga. Saya rasa fine-fine aja sih kehidupan normal, pola makan yang normal. Kalau saya pribadi setiap hari sama beliau normal aja, jadi nggak ada yang makan berlebihan apa atau apa itu sih. Untuk nextnya pasti kita juga, ya nggak bisa kayak dulu lagi ya mas ya, mungkin saya pribadi mungkin bukan mengurangi bukan, tapi akan mengatur jamnya beliau bekerja untuk kedepannya. Yang pasti saya juga akan lebih cerewet untuk pola makannya, dalam arti pola makannya pasti diatur karena kondisinya seperti ini.